Sebelum ke videonya, jangan lupa klik subscribe dan pencet bell-nya agar kalian tidak ketinggalan video terbaru dari channel ini Sang Zilong telah kembali Kembali lagi dengan konten Build Hero Zilong Tersakit episode yang ke-105 Kira-kira apa saja emblem dan build Zilong Tersakitnya Sebelum itu jangan lupa buat kalian like video ini, share video ini juga ke teman-teman kalian Dan jangan lupa juga tekan tombol subscribe sama pencet gambar bell-nya Disini aku pakai Zilong Emblem Assassin Karena emblem-emblem ini bisa meningkatkan physical penetration, damage, movement speed Jadi pergerakannya tambah cepat dan damage hero Zilong kalian tambah sakit Oh iya, disini kita melawan hero Yi Sun Sin di XP lane Biasanya hero YSH ini kan di jungler Tapi pas juga dilawan kita ada Fanny juga Wow, ini kayaknya sedikit-sedikit menantang ini Kok beraninya pick Fanny ada Zilong gitu loh Unik nih, ya kan Nah, kita gimana gameplaynya Langsung aja kita saksikan bersama disini dan jangan di skip guys Biar kita tahu gimana gameplay Zilong XP lane Ketika melawan Fanny dan Yi Sun Sin Karena Yi Sun Sin ini kan tipikal hero Marsman Nah, kok Marsman di XP lane itu jarang-jarang banget loh Biasanya sih Ruby, Terisla, Marsha, Uranus, terus Gatot Kaca Pokoknya hero-hero yang mayoritas tebel dan HP regennya deres Disini talent-talentnya yaitu Trill Trill ini bisa meningkatkan physical attack Jadi damage hero Zilong kalian tambah besar Kemudian talent kedua yaitu Weapon Master Yang bisa meningkatkan damage hero Zilong kalian tambah sakit dan besar Dari emblem, talent, equipment, dan skill-skill hero Zilong kalian Oke, untuk talent yang terakhir Yaitu Quantum Charge Yang bisa meningkatkan movement speed Ketika hero Zilong kalian menggunakan basic attacknya Pertahankan keunggulan ini Jangan sampai keunggulan kita ini bisa dibalikan sama lawan Itulah intinya Jadi XP laner ini bisa membantu teman se-team kalian Sama bisa menjaga lane XP Biar gak di-push sama minion dan hero musuh Build Zilong tersakitnya Aku pakai barrier boots Karena sepatu ini bisa meningkatkan movement speed Yang membuat pergerakan hero Zilong kalian tambah cepat Sama bisa meningkatkan juga physical defense Jadi hero Zilong kalian makin kuat lagi Terhadap serangan physical damage hero musuh Contohnya Yi Sun Shin ini Fani bisa Mi-nya Hana Bi juga bisa melawan hero physical damage Jadi damage hero musuh gak masuk semuanya ke hero Zilong Item tersakit Zilong kedua Yaitu Corrosion Side Item ini mempunyai efek pasif Yaitu bisa nambahin efek slow ke hero Zilong Ketika terkena damage hero Zilong Itu dia berjalannya lambat Sehingga membuat hero Zilong kalian Bisa menyergap hero musuh Dengan sekejap bisa mengambil hero lawan kalian Jangan lupa buat follow instagram, tiktok, facebook, harianto gaming Sama buat temen-temen yang pengen top up diamond mobile legends Termurah, aman, dan terpercaya Langsung aja kalian top up di www.g2g.com Nanti linknya aku taruh di deskripsi video Sama di pin komentari Jadi kalau kalian pengen top up langsung aja Klik linknya Terus pilih harganya sesuai dengan keinginan kalian Dikirim cepat tanpa lama dan saat set buat Corrosion Side ini dia bisa meningkatin physical attack Jadi damage hero Zilong kalian tambah sakit Kemudian bisa meningkatin pergerakan hero Zilong kalian Tambah cepat Sama bisa meningkatin serangan hero Zilong kalian Tambah cepat juga Karena nambahin efek attack speed itu tadi Corrosion Side ini cocok buat melawan Hero-hero yang tipikalnya lincah Seperti Fanny, Yasun Si, cocok kalian pakai item ini Biar damage hero Zilong kalian itu sakit Karena damage hero Zilong ini Sakitnya itu bisa ditolak ukur dengan Kecepatan serangannya Sama jumlah damage yang ada pada hero Zilong Jadi kalian pakai build item Zilong tersakit yang bisa meningkatin physical attack yang tinggi Sama bisa memakai item yang bisa meningkatin attack speed yang tinggi juga Jadi kalau kedua elemen ini disatukan Membuat hero Zilong kalian menjadi overpower banget Terutama positioning hero Zilong kalian itu bagus Posisioning bagus ini bukan hanya GDE aja Tapi membantu teman steam kalian Menjaga teman steam kalian biar gak tumbang Terus bisa mengamankan objektif Seperti membantu jungler kalian nge-tartle, nge-lord Terus push turret Sama membersihkan minion Kita langsung aja menuju ke item Zilong paling sakit berikutnya Yaitu golden stuff Golden stuff ini cocok kalian pakai Karena dia bisa meningkatin pasif Memperkuat basic attack hero Zilong kalian Jadi efek damage basic attack hero Zilong tambah besar lagi Kemudian bisa meningkatin juga physical attacknya Membuat damage hero Zilong tambah besar pula Sehingga ketika hero Zilong kalian memberikan damage ke hero musuh Itu sakit banget Nah damage sudah sakit Hero musuh kalian itu mudah tumbangnya Golden stuff itu sendiri Dia mempunyai efek juga attack speed Jadi serangan hero Zilong kalian tambah cepat dan lincah Bikin such set what would maseh Attack speed kenceng sama damage sakit Seperti yang aku bilang tadi Elemen ini ketika disatukan Hero Zilong kalian Itu di early sudah mendominasi Di mid sudah mendominasi Di late game pun bisa mendominasi Membuat hero Zilong kalian bisa jadi MVP dan Perfect QDA seperti yang aku alami di gameplay Zilong Xpilin kali ini Oke kita menuju on the way ke item tersakit Zilong berikutnya Yaitu War X Nah War X ini dia mempunyai pasif Bisa meningkatin damage ketika stack pasif dari War X itu penuh Jadi damage nya tambah sakit lagi Terutama bisa meningkatin juga physical attack Jadi damage hero Zilong kalian tambah sakit lagi Terus bisa meningkatin juga darah Membuat kapasitas darah hero Zilong kalian bertambah banyak Sama bisa meningkatin juga cooldown reduction Membuat durasi cooldown skill-skill hero Zilong kalian Mulai dari skill 1, skill 2, skill 3, ultimate nya Itu bisa berkurang Dan kalian bisa menggunakan skill-skill nya itu tadi dengan lebih cepat Lebih efisien Apalagi skill 2 nya ini kereset Ketika hero Zilong kalian mengeliminasi Bisa mengeliminasi hero Mengeliminasi monster jungle Mengeliminasi minion Pokoknya mengeliminasi apa aja yang ada di targetnya War X ini cocok buat hero Zilong kalian ketika team fight Apalagi udah full stack Jadi damage nya makin sakit banget Disini kita menuju ke item Zilong terkuat berikutnya Yaitu Malefic Roar Nah Malefic Roar ini bisa meningkatin physical attack Jadi damage hero Zilong kalian tambah besar Sama dia mempunyai pasif physical penetration Jadi cocok buat melawan hero-hero yang tebal Yang darahnya banyak Sehingga damage hero Zilong kalian Bisa menembus hero musuh yang pakai item defense itu tadi Lanjut kita menuju ke item yang terakhir Yaitu Windtalker Kenapa pakai Windtalker Padahal ada Golden Staff Golden Staff ini ketika ada item critical Dia bisa nambahin attack speed Dan efek criticalnya itu diubah ke efek attack speed Jadi attack speed di hero Zilong kalian Tambah kenceng Apalagi Windtalker ini Nambahin attack speed juga Membuat serangan hero Zilong kalian Tambah cepet Cepet dan cepet lagi Sama bisa meningkatin Pergerakan hero Zilong kalian Tambah cepat juga Membuat rotasinya lebih cepat Dan cepat juga membantu teman satu tim kalian Oke guys itu saja untuk emblem Zilong tersakit Dan build paling sakit Zilong kali ini Terima kasih buat teman-teman yang sudah menyaksikan konten hari ini Jangan lupa untuk like video ini Share video ini juga ke teman-teman kalian Terutama user hero Zilong Dan jangan lupa tekan tombol subscribe Sama pencet gambar bellnya Oke sampai jumpa di konten hero Zilong berikutnya Bye bye